harus secara urut ya unduh installer aplikasi Dapodik 2022 setelah diunduh kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya jumpa lagi di channel Ahmad Fatgul channel yang membahas tentang dunia pendidikan dan video-video tutorial video pembelajaran Oke pada kesempatan ini kita akan bahas cara update aplikasi Dapodik semester genap tahun 2022 langsung saja simak video berikut ini lagi yang baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe dulu bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel channel ini Oke kita masuk ke alaman Dapodik dasmen ya kita klik nah akan muncul tampilan seperti ini dan berita terbaru disini pembaruan data tahun 2001-2020 meter genap ini kita klik nah tampilannya saya akan seperti ini petunjuk penginstalannya ada disini biar lebih jelas lagi saya jelaskan secara rinci Oke jadi caranya seperti ini ya bagi yang belum menginstall aplikasi Dapodiknya atau sudah terlanjur menghapus aplikasi Dapodik nah langkah yang harus dilakukan adalah ini ya jadi ini harus secara urut ya unduh installer aplikasi Dapodik 2022 setelah diunduh kemudian install pak yang 2002 A kemudian yang ini khusus khusus untuk SMK ini harus menginstall pak yang 2022 B selain SMK berarti langsung saja install nampaknya 2022 C seperti itu untuk aplikasinya bisa didownload di Dapodik dasmen ataupun bisa didownload di link di deskripsi YouTube ini ya Nah bagi teman-teman yang aplikasinya Dapodik versi C ini ya cukup melakukan yang pertama tarik data setelah ditarik datanya kemudian kita clear history dihapus semua history dari dari websitenya ya kemudian login kembali nah pastikan ini sudah dalam versi yang semester genap seperti itu ya langkahnya ya oke langsung saja kita praktekan karena Dapodik saya masih dalam versi 2022 C ini saya langsung menggunakan langkah yang seperti ini apabila belum menginstall aplikasi ya dari awal seperti ini yang seperti yang saya jelaskan yang tadi ya harus urut Nah ini kita buka lokal host ya seperti biasa kita sudah politiknya nah setelah itu kita masuk ini masih semester ganjil kita klik Oke tampilannya seperti ini ya ini ganjil versi ganjil perlu di update ini nah cara mengupdate nya tadi seperti yang saya jelaskan kita cukup dengan menarik datanya ya Nah kita validasi dulu kita klik disini kemudian kita klik validasi lokal klik yang sekolah kemudian kita geser biarkan semuanya berproses ininya Oke setelah seperti ini kita tarik datanya ya untuk yang ini kalau masih ada invalidnya tidak apa-apa bisa langsung tarik data Oke kita tarik datanya kita klik yang ini nah setelah itu kita ya kita tunggu prosesnya ya Oke kita klik yang ini ya tarik data kita klik kita tunggu prosesnya Oke ini sudah mengambil data referensi untuk video ini nanti saya percepat Oke prosesnya sudah berhasil jadi waktunya ini satu menit ya data yang mengalami perubahan seperti ini ya setelah itu ini kan masih ganjil ya versi 2022 22c langkah selanjutnya kita lopet dulu ya kita keluar nah seperti ini kemudian kita klik historinya kita dari wayatnya kita hapus dulu seperti ini bisa bisa lewat sini atau bisa langsung CTRL plus H ini ya klik nah seperti ini kita hapus data penyelajahnya yang dihapus semuanya saja kita hapus oke semua data sudah bisa dihapus ya kita klik oke kemudian kita login kembali kita refresh dulu fnf5 seperti itu kita hilang dulu biar nanti lebih cepat ini ya kita masuk nah seperti biasa kita klik yang bagian ini nah seperti ini 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 sudah berubah ya tetap tahun acaranya 2021-2022 genap versinya tetap 2022 yak C Oke seperti ini berarti ini sudah di update untuk aplikasi dapodiknya nah untuk langkah selanjutnya kita cek ya bagian yang ini ini validasinya nah setiap pembaruan pasti nanti akan ada banyak invalidnya nah seperti ini oke ini sangat banyak sekali yang invalid nah bagi teman-teman selamat mengerjakan ini ya seperti biasa nanti cara mengerjakannya ya satu-satu misalkan ini kondisi bangunannya berarti kita cek di bangunan seperti itu ya oke demikianlah tutorial singkat cara update aplikasi dapodik ke versi semester genap 2022 yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh